Seorang bocah laki-laki bernama Cha Eunho tampak sedang dimarahi pelatih klub sepak bola karena ia bermain dengan asal-asalan. Di perjalanan pulang, Eunho tak sengaja membuat bolanya jatuh ke tengah jalan. Saat ia hendak mengambil bola tersebut, tiba-tiba sebuah mobil datang tepat mengarah kepada Eunho. Namun, beruntung seorang gadis penyelamat berhasil menolong Eunho dari kecelakaan itu. Meskipun pada akhirnya gadis yang bernama Kang Dhani tersebut harus dilarikan ke rumah sakit dengan luka yang cukup serius. Semenjak hari itu, Eunho yang merasa bersalah, ia pun selalu menemani Kang Dhani di rumah sakit. Bahkan Eunho tak lupa membawakan beberapa buku komik dan juga camilan setiap ia pulang sekolah. Waktu berjalan begitu cepat, Eunho dan Dhani kini telah tumbuh menjadi remaja. Mereka berdua tetap menjalin hubungan baik. Perbedaan usia yang cukup jauh membuat Kang Dhani menganggap Eunho seperti adiknya sendiri. Dhani juga tampak tasegan untuk memperlihatkan kemesraan ia dan pacarnya yang bernama Dongmin di hadapan Eunho. Hubungan Dhani bersama Dongmin ternyata berlanjut sampai ke pernikahan. Tentu saja Eunho merasa bahagia dan turut memeriahkan acara tersebut. Di tengah acara yang baru saja akan dimulai, tiba-tiba Eunho panik setelah mendengar kabar bahwa pengantin wanitanya telah kabur dari pelaminan. Eunho lalu mencoba membujuk Kang Dhani agar mau kembali dan melanjutkan pernikahannya. Saat itu Dhani benar-benar gugup dan bingung apakah ia akan lanjut atau harus batal nikah saja. Namun berkat bujukan Eunho, akhirnya Dhani bersedia untuk kembali melanjutkan pernikahannya tersebut. Bersama saya Om Kai dan film pun dimulai. Singkat cerita, belasan tahun kemudian, Kang Dhani terlihat sedang wawancara kerja di sebuah perusahaan. Namun seberapa keras ia mencoba, Kang Dhani selalu saja gagal diterima. Dengan usia yang tak lagi muda, tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk Kang Dhani mendapatkan pekerjaan yang layak. Ternyata beberapa waktu lalu, rumah tangga Kang Dhani telah berakhir setelah Dong Min lebih memilih pergi dengan wanita lain. Kini Kang Dhani harus bekerja keras cari uang untuk membiayai putri kecilnya yang sedang bersekolah di luar negeri. Sementara itu, Anho sedang mengajar di salah satu perguruan tinggi. Anho bekerja sebagai kepala editor di sebuah perusahaan penerbit buku yang bernama Gyoro. Selain mengajar, Anho juga sesekali menulis sebuah buku hasil karyanya sendiri. Popularitas, uang, dan kekayaan semuanya telah Anho miliki saat ini, kecuali wanita. Suatu hari, Dhani terbangun karena beberapa orang pekerja akan merobohkan bangunan rumahnya. Iya, kehidupan Kang Dhani benar-benar begitu terpuruk. Ia bahkan udah tinggal di sana selama berbulan-bulan tanpa listrik dan air. Ketika Dhani akan berangkat wawancara kerja, tiba-tiba sepatunya terlepas dan hilang entah kemana. Dhani lalu menangis meratapi nasib hidupnya yang begitu menyedihkan. Kesialan Kang Dhani ternyata masih berlanjut di mana ia bertemu dengan seorang pria mabuk yang mengajaknya untuk bersenang-senang. Namun tiba-tiba seorang pemuda tampan bernama Sojun datang menolong Kang Dhani dan mengusir pria brengsek itu. Ternyata pertemuan itu bukanlah kebetulan semata. Sebab Sojun juga memberikan sepatu Kang Dhani yang tadi sempat hilang. Iya, rupanya Sojun telah melihat Dhani kehilangan sepatunya tadi siang. Sebagai rasa terima kasih, Dhani pun memberikan satu pot bawang kepada Sojun. Karena tak punya tempat tinggal, Dhani pun terpaksa pergi ke rumahnya Enho. Tentu saja Enho yang gak tahu kalau Dhani udah bercerai. Ia pun bertanya tentang apa yang telah terjadi kepada Kang Dhani. Akan tetapi, Dhani hanya menjawab bahwa ia akan menginap malam ini saja. Esok harinya, Enho menyuruh Kang Dhani untuk mencarikan seorang asisten rumah tangga di rumahnya Enho. Namun, Dhani bilang ia saja yang akan bekerja jadi ART untuk Enho. Kang Dhani lalu jujur bahwa dirinya telah bercerai dengan Dong Min satu tahun yang lalu. Karena Dong Min berselingkuh dan telah pergi bersama wanita lain. Mendengar hal itu, Enho tentu tak percaya. Ia lalu meminta Dhani agar pulang setelah makannya selesai. Ketika sedang bekerja, Enho begitu kaget. Ternyata Kang Dhani melamar kerja di Gioru sebagai tim pembantu. Enho lalu menegur Dhani karena melamar kerja sebagai tim pembantu akan sangat merepotkan. Dan juga upahnya sangat kecil. Ia juga bertanya kenapa Dhani menggunakan ijasa SMA alih-alih gelar sarjananya. Dhani lalu menjawab bahwa dengan usianya yang 37 tahun, ia tak bisa lagi mendapatkan pekerjaan yang layak meskipun lulusan universitas terbaik sekalipun. Maka dari itu Dhani bersedia melakukan pekerjaan apapun untuk bisa keluar dari keterpurukan. Usai mendengar cerita Dhani yang sangat butuh kerjaan, maka Enho menyarankan Presdir Jaemin agar menerima Kang Dhani bekerja di Gioru. Pada akhirnya Dhani pun berhasil diterima sebagai tim pembantu oleh Presdir Jaemin. Tentu saja kabar tersebut membuat Kang Dhani merasa begitu bergembira. Saat di hari pertama kerja, Dhani bertemu dengan dua rekan barunya yang bernama Pak Hun dan Ji Yul. Seorang staf senior cantik dan galak bernama Song Haerin akan bertugas sebagai penanggung jawab Kang Dhani dan kawan-kawan. Dari sekian banyak pekerja baru tersebut, hanya Kang Dhani yang ditugaskan sebagai tim pembantu karena ia melamar dengan ijazah SMA. Namun tentu saja hal itu bukanlah masalah bagi Dhani, karena yang paling penting kini ia punya sebuah pekerjaan. Sebagai hadiah karena telah diterima kerja, Eun Ho lalu membelikan beberapa pakaian baru untuk Kang Dhani. Namun di perjalanan pulang, Dhani meminta turun di tengah jalan dan beralasan tempat tinggalnya tak boleh didatangi oleh seorang pria. Setelah itu, Dhani diam-diam menyelinap masuk ke rumahnya Eun Ho. Rupanya selama berhari-hari ini dan I tinggal di rumah itu tanpa sepengetahuan Cah Eun Ho. Hingga pada suatu malam, Dhani tak bisa menghindar. Ketika Eun Ho mendapati dirinya sedang makan di dapur. Tentu saja Eun Ho merasa begitu terkejut. Karena ternyata selama ini Kang Dhani diam-diam tinggal di rumahnya. Dhani lalu menceritakan semuanya dengan jujur. Dimana ia telah bercerai dan tak punya lagi tempat tinggal. Dong Min telah pergi bersama wanita lain. Sedangkan Jehee putrinya bersekolah di luar negeri. Dhani benar-benar bingung karena ia tak punya lagi tempat tujuan selain ke rumahnya Eun Ho. Mendengar cerita tersebut, kini Eun Ho pun sadar. Ternyata ucapan Kang Dhani tempoh hari adalah sebuah kenyataan. Esok harinya Eun Ho memberitahu Dhani lewat sebuah pesan. Mengenai apa saja yang harus dilakukan Dhani di kantor. Secara diam-diam Eun Ho juga terus memperhatikan tingkah laku Kang Dhani dari kejauhan. Meski dikenal galak di kantor, rupanya Song Hairin menjalin hubungan yang akrab dengan Cak Eun Ho. Hairin juga diam-diam menyukai Eun Ho walaupun seniornya tersebut tak pernah menyukai dirinya. Suatu malam saat Dhani sedang mencari kontrakan murah, tiba-tiba ia tak sengaja bertemu lagi dengan Seo Jun. Dhani lalu bercerita bahwa ia sedang mencari sebuah kontrakan. Sebab saat ini ia sedang menumpang di rumah temannya. Setibanya di rumah, Dhani kaget karena Eun Ho telah merapikan sebuah kamar lengkap dengan barang-barang Kang Dhani. Eun Ho juga bilang bahwa mulai hari ini ia akan mengizinkan Dhani untuk tinggal di rumahnya. Dhani lalu berterima kasih sekaligus sangat bersyukur telah mengenal sosok Eun Ho. Karena sejak dari dulu Eun Ho selalu banyak membantu dirinya. Namun Dhani bilang Eun Ho tak perlu khawatir. Sebab nanti ia akan pindah jika telah menemukan tempat tinggal yang baru. Suatu hari Dhani menjalani hari yang buruk. Dimana hasil kerja keras dan ide-ide dirinya sama sekali tak dihargai oleh Direktur Go. Namun Dhani mencoba untuk tetap kuat dan menerima semua kenyataan itu dengan lapang dada. Sementara itu Eun Ho yang lagi mabuk berat, ia pun memiliki sebuah kebiasaan yang aneh. Dimana Eun Ho selalu pergi ke rumah Kang Dhani setiap kali ia mabuk. Bahkan dulu Eun Ho tak jarang melihat Kang Dhani sedang menangis setelah bertangkar dengan Dong Min suaminya. Perasaan Eun Ho benar-benar begitu hancur. Setiap kali ia melihat Kang Dhani sedang menangis. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa melihat Kang Dhani menderita dari kejauhan. Yah, itulah alasan kenapa ia tak pernah bisa menerima wanita lain di hatinya. Karena ternyata selama ini Eun Ho hanya mencintai Kang Dhani. Esok harinya Eun Ho mengajak Dhani, Pak Hun dan juga Ji Yul pergi ke penghancuran buku bekas. Mereka bertiga merasa bersedih ketika melihat ribuan buku harus dihancurkan dan dibeli dengan harga yang sangat murah. Usai melihat proses daur ulang tersebut, Eun Ho lalu menyuruh Dhani dan kawan-kawan untuk pulang duluan. Karena ia akan pulang bersama Song Hairin. Sebelum pulang ternyata Hairin mengajak Eun Ho untuk makan malam di kedai milik ibunya. Dimana sang ibu juga tampak bergembira dan langsung menyambut kedatangan Eun Ho dengan hangat. Sementara itu Dhani merasa curiga dengan hubungan Eun Ho dan juga Song Hairin. Ia sangat yakin bahwa mereka berdua memang saling menyukai. Tak lama setelah itu Dhani melihat anjing milik Sojun sedang berkeliaran di jalan. Lantas ia langsung mengembalikannya kepada Sojun. Entah mengapa seolah-olah takdir terus membuat mereka berdua bertemu dengan cara yang tidak disengaja. Di perjalanan pulang Eun Ho tak sengaja bertemu dengan Dong Min. Seketika ia langsung menyuruh Hairin untuk pulang. Sedangkan Eun Ho masuk ke kedai milik Dong Min dan menghajar pria tersebut sampai bonyok. Usai Dong Min babak belur, Eun Ho lalu membuat sebuah kesepakatan. Dimana Dong Min harus mengirimkan uang bulanan untuk biaya sekolah putrinya. Jika tidak, maka Eun Ho akan datang kembali dan membuat wajahnya babak belur lagi. Eun Ho merasa begitu menyesal. Karena dulu seharusnya ia melarang Dhani untuk melanjutkan pernikahannya dengan pria bajingan seperti Dong Min. Wajah Eun Ho tampak terlihat kesal ketika Dhani pulang terlambat. Dan bilang kalau ia baru saja mampir ke rumah seorang pria tetangganya. Tentu saja Eun Ho yang merasa cemburu, ia pun langsung meminta Kang Dhani untuk jangan pernah menemui pria itu lagi. Dengan alasan berbahaya. Suatu hari Eun Ho dan Presdir Jaemin pergi bertemu dengan Sojun. Iya, ternyata Sojun adalah seorang desainer buku berbakat. Jaemin akan memberikan upah dua kali lipat asalkan Sojun bersedia tekan kontrak kerjasama dengan Gyoru. Namun rupanya Sojun menolak tawaran tersebut. Sojun justru bertanya tentang Kang Byungjun, seorang penulis buku legendaris yang tiba-tiba menghilang dengan dalih pensiun. Sojun menduga bahwa pihak Gyoru pasti merahasiakan sesuatu tentang kenyataan hilangnya penulis Kang Byungjun tersebut. Tuduhan Sojun itu membuat Eun Ho emosi hingga mereka berdua hampir baku hantam. Namun Presdir Jaemin menjelaskan bahwa pihak Gyoru juga tak mengetahui tentang keberadaan Kang Byungjun. Sebab ia juga tak pernah bertemu lagi dengan beliau. Berkat kesabaran dan kerja keras Dhani di Gyoru, akhirnya ia mendapat kesempatan untuk mengutarakan ide briliannya dengan membuat sebuah konsep buku tanpa sampul. Supaya para pembaca penasaran dan merasa tertarik untuk membeli buku mereka. Mengingat Gyoru telah gagal merekrut Ji Sojun sebagai desainer mereka. Alhasil Presdir Jaemin menyuruh Song Haerin untuk mengerjakan proyek tersebut bersama Kang dan I. Dan I menanyakan kepada Eun Ho tentang hubungannya dengan Song Haerin. Namun Eun Ho bilang bahwa hubungan mereka berdua hanya sebatas rekan kerja biasa. Tentu jawaban itu membuat Dan I semakin penasaran. Siapakah sosok wanita yang Eun Ho sukai saat ini? Tak lama setelah itu Dan I pergi memeriksa uang gajian pertamanya. Namun ia begitu kaget karena ternyata Dong Min juga mentransfer sejumlah uang ke rekaningnya. Dan I seketika merasa heran kenapa Dong Min tiba-tiba memberikan uang. Padahal sejak saat mereka berpisah, Dong Min tak pernah memberikan uang sepeserpun. Esok harinya Dan I pun mengajak Eun Ho untuk jalan-jalan sebagai hadiah karena ia telah menerima gaji pertamanya. Suatu malam Song Haerin bercerita bahwa ia sangat menyukai Cha Eun Ho. Namun cintanya harus bertepuk sebelah tangan karena Eun Ho tak pernah sekalipun membalas perasaannya. Saat Dan I pulang, ia kaget ketika melihat Song Haerin mampir ke rumahnya Eun Ho. Tentu saja ia langsung menghindar karena ia takut jika Haerin tahu bahwa Kang Dan I selama ini tinggal bersama Eun Ho. Dan I yang lagi bingung harus pergi kemana, ia pun kembali bertemu dengan Seo Jun yang baru saja turun dari bis. Mereka berdua kemudian makan malam bersama. Bahkan Seo Jun juga meminta Dan I agar saling bertukar nomor ponsel dan menyebutkan nama asli masing-masing. Sementara itu, Eun Ho yang baru saja mengantar Haerin pulang naik taksi, ia pun merasa khawatir karena Dan I belum juga pulang ke rumah. Akhirnya, Eun Ho pun pergi menyusul Dan I, di mana ia kembali bertemu lagi dengan Ji Seo Jun. Melihat Dan I sedang bersama Seo Jun, tentu saja Eun Ho merasa cemburu dan memasang wajah yang kesal. Bagaimanapun, Eun Ho merasa tak nyaman jika berada dekat dengan Seo Jun. Apalagi pria itu telah mendekati Kang Dan I, satu-satunya wanita yang ia sukai. Setibanya di rumah, Eun Ho terus marah-marah tanpa alasan. Ia juga menyuruh Dan I agar selalu mengajak dirinya, jika Dan I ingin makan sesuatu atau melakukan apapun. Alih-alih pergi dengan Seo Jun, seorang pria yang baru saja dikenalnya. Singkat cerita, Eun Ho pergi mengantar Jae Min berkunjung ke makam istrinya. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, mereka berdua pernah membuat sebuah perjanjian. Eun Ho memberikan sebuah surat wasiat dari penulis Kang Byung Jun, yang mana dalam surat tersebut, sang penulis memutuskan untuk pensiun dan seluruh royalti dari hasil karyanya beliau akan diberikan kepada Gyoru. Eun Ho juga mengatakan bahwa penulis Kang Byung Jun adalah ayahnya Eun Ho. Yah, itulah alasan kenapa Eun Ho sangat sensitif ketika Seo Jun mengatakan rumor jelek tentang sang ayah tempoh hari. Kang Dan I kembali mendapat masalah, dimana Ibu Go menyuruh Hairin agar menghapus nama Kang Dan I dari buku yang akan ia pasarkan. Eun Ho berusaha untuk membela supaya nama Kang Dan I tetap ditulis. Namun, Ibu Go bilang nama Kang Dan I tak bisa dimasukkan karena ia bukanlah bagian dari tim pemasaran, melainkan hanya sebatas tim pembantu saja. Jelas hal itu membuat Dan I merasa begitu bersedih karena lagi-lagi kerja kerasnya tak pernah dihargai. Namun, Dan I berusaha untuk tetap tegar dan menutupi semua kesedihannya ketika Jehi Putrinya melakukan panggilan video. bagaimanapun ia tak mau membuat putrinya bersedih dengan kehidupan sang ibu yang begitu menyedihkan. Tak disangka, rupanya konsep buku tanpa sampul idenya Kang Dan I ternyata laris di pasaran. Tentu saja semua orang di Gioru tampak bahagia mendengar kabar tersebut. Tak tanggung-tanggung, Eun Ho akan melakukan pencetakan buku kedua sebanyak 10.000 kopi. Tak lupa, Eun Ho juga memberikan sebuah buku lengkap dengan nama Kang Dan I sebagai hadiah atas kerja kerasnya membantu tim pemasaran. Meski nama Kang Dan I tak bisa dilihat publik, namun sebagai kepala editor Gioru, Eun Ho tentu merasa bangga dengan strategi cerdas yang Kang Dan I lakukan. Sepulang kerja, Sojun mengajak Dan I makan malam. Ya, di malam itu Kang Dan I pun jujur bahwa sebenarnya ia adalah seorang janda 37 tahun yang memiliki satu orang anak. Mendengar kenyataan itu, Sojun begitu terkejut. Meski berulang kali meminta maaf, namun respon yang terlalu berlebihan dari Sojun tersebut membuat perasaan Dan I merasa tersinggung. Esok harinya, Dan I bercerita kepada Eun Ho perihal Sojun yang ternyata tak bisa menerima status dirinya sebagai janda anak satu. Dan I juga sadar bahwa pemuda manapun tak akan sudi menerima wanita tua yang memiliki satu orang anak. Akan tetapi, tiba-tiba Eun Ho bertanya, bagaimana jika ia menyukai seorang janda cerai. Mendengar pertanyaan itu, Dan I langsung menggampar Eun Ho dan menyuruhnya untuk berhenti bercanda. Suatu malam, Sojun meminta Eun Ho agar memberikan hadiah kepada Dan I dan bilang kalau Sojun ingin bertemu dengannya. Dengan berat hati, Eun Ho terpaksa menuruti permintaan Sojun tersebut. Melihat Dan I dan Sojun kembali baikan, perasaan Eun Ho seketika begitu hancur. Bagaimanapun, Eun Ho tak rela melihat wanita yang ia sukai dekat dengan pria lain. Usai meminta maaf tentang kejadian tempoh hari, Sojun lalu bertanya tentang awal mula Dan I mengenal Eun Ho. Dan I kemudian bercerita di mana ia telah mengenal sosok Eun Ho lebih dari 20 tahun. Setelah itu, Sojun memberanikan diri untuk mengajak Dan I bertemu setiap hari. Selama 3 bulan ke depan, Sojun ingin mengenal sosok Kang Dan I jauh lebih dalam lagi. Sekaligus untuk membuktikan bahwa perasaannya tersebut bukan karena penasaran semata. Tentu saja, Eun Ho yang mendengar Dan I akan berkencan dengan Sojun, ia pun begitu emosi. Saat di kantor, Jaimin menugaskan Eun Ho untuk menyalin naskah bersama Kang Dan I. Demi menjaga kerahasiaan tulisan tersebut, maka Eun Ho pun bilang ia akan mengerjakan proyek itu di rumahnya saja. Sementara Song Haerin bertekad akan merekrut Ji Sojun sebagai desainer dari proyek buku itu. Ia akan melakukan segala cara untuk membuat Ji Sojun bersedia tekan kontrak dengan Gioru. Suatu malam dan I di ajak pesta minum di rumahnya ibu Go. Ya, ternyata dibalik sikap dingin dan kejam ibu Go saat di kantor, rupanya beliau adalah orang yang sangat baik. Bahkan mereka tak segan untuk saling bertukar cerita. Dari mulai kejadian lucu sampai menangis bernyamaah. Beberapa saat kemudian, Eun Ho panik saat melihat Dhani sedang pingsan di lantai. Eun Ho buru-buru memanggil ambulans karena takut Dhani kenapa-napa. Namun setelah mencium bau alkohol, maka ia pun menyadari bahwa ternyata Dhani pingsan karena sedang mabuk berat. Esok harinya, mereka berdua pun mengerjakan projek menyalin naskah. Dimana Dhani yang kelelahan tanpa sadar tertidur di bahunya Eun Ho. Untuk pertama kalinya, Eun Ho menatap Kang Dhani dengan tatapan seorang pria yang penuh perasaan. Usai kejadian itu, Dani pun merasa bahwa Eun Ho memang telah banyak berubah. Ia sangat yakin bahwa tangan Eun Ho telah menyentuh wajahnya ketika ia tertidur tadi. Belakangan ini, Eun Ho juga sering bertingkah aneh dan marah-marah nggak jelas ketika ia bercerita tentang Sojun. Pada akhirnya, Dani memberanikan diri untuk bertanya, apakah Eun Ho menyukai dirinya? Namun, Eun Ho sama sekali tak menjawab dan langsung pergi begitu saja. Jelas sikap Eun Ho tersebut membuat perasaan Dani jadi campur aduk. Ketika sedang bekerja, Eun Ho lalu menjawab pertanyaan Kang Dhani. Dengan nada bercanda, Eun Ho bilang bahwa ia memang menyukai Kang Dhani. Akan tetapi, Dani yang tak percaya lagi-lagi menghajar Eun Ho dan menyuruhnya untuk berhenti bercanda. Kehadiran Dani tentu membawa berkah untuk Gioru, di mana ide-ide briliannya mampu membuat penjualan buku meningkat pesat. Meski melamar dengan ijazah SMA, namun tentu saja sebenarnya Dani adalah seorang sarjana lulusan universitas terbaik di Korea Selatan. Maka tak heran jika strategi cerdasnya mampu memberikan dampak positif untuk perusahaan. Karena Dani ditugaskan Presidir Jaemin untuk membantu Eun Ho, maka Song Haerin yang penasaran ia pun bertanya apakah benar Eun Ho tinggal dengan seorang wanita. Dani kemudian bilang bahwa ia tak melihat keberadaan orang lain ketika ia bekerja di rumahnya Eun Ho kemarin. Jawaban itu membuat Haerin merasa lega karena ternyata Eun Ho berbohong perihal tinggal dengan seorang wanita. Yang padahal wanita yang dimaksud Eun Ho adalah Kang Dani. Malam harinya Song Haerin sukses membujuk Sojun untuk tekan kontrak kerjasama dengan Gioro. Bahkan Sojun setuju untuk mengerjakan lima proyek buku sekaligus. Setelah itu Sojun mengantarkan Haerin pergi ke rumahnya Eun Ho. Ia sedikit kaget ketika melihat Kang Dani sedang bersembunyi di belakang mobil. Alhasil Sojun mengajak Dani untuk pergi makan malam bersama. Sementara itu Haerin mengatakan bahwa ia telah sukses membuat Sojun tekan kontrak. Namun perasaan Song Haerin seketika begitu hancur ketika ia membaca sepucuk surat yang Eun Ho tulis untuk dirinya. Dalam surat itu Eun Ho meminta Song Haerin agar menjaga jarak dan tak perlu datang lagi ke rumahnya. Usai cintanya ditolak Eun Ho Song Haerin pun tak kuat lagi menahan air matanya. Tak lama setelah itu Eun Ho mendapat kabar buruk. Ya, ternyata saat ini sang ayah sedang menderita sakit keras. Namun Eun Ho berusaha menutupi kenyataan itu seakan-akan Kang Byungjun telah pensiun. setibanya di rumah dan Eun Ho begitu kaget saat melihat hadiah kalung dan bunga dari Eun Ho. seketika dan Eun Ho pun sadar bahwa Eun Ho memang benar-benar telah menyukai dirinya. Singkat cerita tiga hari pun telah berlalu. Kang dan Eun yang merasa khawatir sebab Eun Ho pergi dari rumah dan tak ada kabar sedikitpun. Akan tetapi ia tampak senang ketika Eun Ho bilang bahwa ia udah pulang ke rumah. Namun Kang dan Isa ketika panik saat melihat Eun Ho pulang dengan keadaan demam. Lantas ia langsung memberikan Eun Ho obat serta kompres supaya panas tubuhnya turun. Setelah Eun Ho agak mendingan Dan E lalu bertanya sejak kapan Eun Ho menyukai dirinya. Eun Ho kemudian jujur bahwa ia tak tahu pasti sejak kapan dirinya menyukai Kang dan E namun Eun Ho mengatakan ia tak berharap dan E membalas perasaannya. Eun Ho juga meminta dan E agar menjalani hidup seperti biasanya dan berkencan dengan siapapun yang dan E suka. Mendengar ucapan Eun Ho tersebut Kang dan E pun hanya bisa terdiam. Beberapa hari kemudian Sojun resmi bergabung di Gioro. Tentu kedatangannya langsung disambut oleh seluruh karyawan kantor. Ternyata Eun Ho bukanlah satu-satunya orang yang kurang nyaman dengan kehadiran Ji Sojun dimana Song Haerin juga sempat naik darah usai kewalahan beradu pendapat dengan Ji Sojun yang super idealis. Setelah menjalani hari yang panjang akhirnya mereka berempat memutuskan untuk makan malam bersama. Namun Eun Ho terlihat senang karena saat itu Kang dan E mendadak bersikap dingin kepada Ji Sojun. Saat pulang ke rumah dan Ilalu bertanya kenapa Eun Ho tak berhenti tersenyum. Namun tiba-tiba Eun Ho langsung menjawab pertanyaan itu dengan sebuah ciuman. Usai kejadian itu dan I pun bekerja sampai lembur untuk menghindar dari Eun Ho bahkan dan I sampai berbohong dan bilang kalau saat ini ia sedang berkencan dengan Ji Sojun. Di malam itu Ibu Go tak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya. Ya, rupanya sang mantan kini telah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Kenyataan itu tentu membuat perasaan Ibu Go merasa begitu hancur sebab dibalik sikapnya yang dingin beliau tetaplah seorang wanita biasa yang menangis ketika hatinya tersakiti. Esok harinya Eun Ho mengajak Dan I untuk bersih-bersih rumah. Tentu saja Eun Ho memanfaatkan kesempatan itu untuk merayu Dan I dengan gombalan mautnya. Jelas hal tersebut membuat Dan I harus berusaha keras agar dirinya tak terpengaruh dengan rayuan tuboca. Akhirnya Dan I bilang bahwa mereka berdua tak bisa menjadi sepasang kekasih sebab Dan I tak mau merusak pertemanan mereka berdua yang telah bersama lebih dari 20 tahun. Terlebih Dan I juga takut jika nanti mereka berdua putus dan menjadi tak saling kenal lagi. Karena mau bagaimanapun hanya Eun Ho lah satu-satunya tempat yang bisa Dan I datangi ketika ia terpuruk. Akan tetapi semua alasan tersebut tak membuat Eun Ho menyerah. Eun Ho justru merasa sangat yakin bahwa sebenarnya Kang Dan I juga menyukai dirinya. Usai berpikir cukup panjang Dan I lalu memilih lalu memilih untuk berhenti berkencan dengan Ji So Jun. Tentu dengan berat hati So Jun pun harus menerima keputusan Dan I tersebut. Meskipun ia sangat menyukai Kang Dan I. Suatu malam Dan I sukses menjadi pembawa acara di peresmian buku novel terbaru Terbitan Gioru. Seluruh penonton yang hadir tampak terkesan dengan sosok Kang Dan I yang cerdas serta tampil begitu luar biasa. Namun Ibu Goh mendapat kabar bahwa Kang Dan I sebenarnya lulusan sarjana. Bahkan Dan I pernah bekerja di sebuah perusahaan besar. Mendengar kabar tersebut Ibu Goh seketika merasa heran kenapa Kang Dan I mau bekerja sebagai tim pembantu dan membuang gelar sarjananya. Sementara itu Song Haerin yang mulai curiga dengan kedekatan Dan I dan En Ho ia pun marah-marah gak jelas dan cerita ngalir ngidul sambil mabuk dengan So Jun. Alhasil So Jun pun meminta En Ho untuk membawa Haerin yang udah pingsan karena terlalu banyak minum. Setelah perdebatan cukup panjang mereka berdua pun sepakat untuk membawa Song Haerin ke rumahnya So Jun. Karena takut Haerin kenapa-napa maka En Ho mau tak mau harus menginap untuk menjaga Song Haerin. Esok esok harinya Ibu Go memberitahu En Ho tentang Kang Dan I yang ternyata seorang sarjana. En Ho mencoba untuk membela Dan I mati-matian namun tetap saja segala upaya tersebut tak mengubah apapun. Karena selain akan membuat pekerja lain canggung Kang Dan I juga telah melanggar kebijakan perusahaan karena Kang Dan I telah memalsukan latar belakang pendidikannya. Dengan tegas dan jelas Ibu Go lalu meminta Cha En Ho untuk segera memecat Kang Dan I En Ho lantas mengadu kepada Presdir Jaemin dimana ia meminta solusi untuk kasusnya Kang Dan I Sang Presdir hanya bisa memberi satu jalan terbaik yakni Dan I harus berhenti dari perusahaan selama satu tahun dan kembali melamar kerja di Gyoru dengan ijazah sarjananya nanti. En Ho lalu membawa Dan I makan-makan sampai menonton. Perlahan Dan I juga mulai membuka hati untuk Cha En Ho. Tentu saja En Ho tak menyerah begitu saja. Ia mencoba meminta bantuan beberapa temannya untuk menerima Kang Dan I bekerja. Namun dengan usia 37 tahun tentu saja mereka tak bisa memperkerjakan Kang Dan I. Saat itu En Ho dilanda dilema yang begitu hebat. Bagaimanapun pekerjaan menuntut dirinya untuk memecat Kang Dan I. Sedangkan di lain sisi Dan I sangat menyukai pekerjaannya di Gyoru. En Ho berusaha menutupi kesedihannya ketika melihat Kang Dan I sedang bekerja keras untuk mengikuti kontes ide terbaik yang Gyoru selenggarakan. Beberapa saat kemudian Dan I membaca surat yang En Ho tinggalkan dimana En Ho tak akan pulang karena harus pergi ke suatu tempat. Ya ternyata En Ho pergi menjenguk Sang Ayah dengan diantar oleh Presdir Jaemin. Dokter lalu mengatakan kondisi Sang Ayah benar-benar buruk dan kemungkinan besar beliau tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mendengar ucapan tersebut En Ho pun seketika menangis. Ia merasa bingung apakah menutupi keadaan Sang Ayah dari dunia sudah pilihan yang tepat atau justru hal itu adalah sebuah kesalahan. Sementara itu di kantor semua orang tengah sibuk menggosipkan tulisan karya Kang Byungjun. Mereka sangat berharap suatu hari nanti Kang Byungjun akan muncul dan merilis novel berjudul Pahlawan yang beliau sempat tulis sebelum memutuskan pensiun beberapa waktu lalu. Tanpa mereka sadari sebenarnya saat ini Sang Penulis sedang berjuang melawan penyakitnya. Malam harinya Dhani menanyakan tentang keberadaan penulis Kang Byungjun kepada En Ho. Namun En Ho menjawab ia tak pernah mendapat kabar apapun setelah beliau memutuskan untuk pensiun. Tentu saja En Ho terpaksa berbohong karena ia tak bisa memberitahu kenyataannya kepada Kang Dan I. Esok harinya Ibu Go kembali menanyakan tentang pemecatan Kang Dan I dari Gioru. Akan tetapi En Ho bilang bahwa ia tak bisa memutus kontraknya sebab Kang Dan I tak melakukan kesalahan apapun Sayangnya upaya En Ho tersebut justru membuat Sang Presdir menegur dirinya Sebab bagaimanapun En Ho tak boleh mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan dan satu-satunya jalan terbaik adalah memutus kontrak Kang Dan I dari Gioru. Setelah rumornya beredar luas pada akhirnya Dan I pun mendapat kabar bahwa Gioru akan memutus kontraknya Usai Kang Dan I memalsukan latar belakang pendidikannya Jelas kabar tersebut membuat Kang Dan I begitu terpuruk karena cepat atau lambat ia pasti akan kehilangan pekerjaannya lagi. Setelah itu Kang Dan I menemui Ibu Go dan juga Presdir Jaimin. Ia mengatakan semuanya dengan jujur yang mana ia memanglah seorang lulusan serjana. Dan I juga mengakui bahwa tindakannya tersebut memanglah menyalahi aturan. Namun Dan I terpaksa memakai ijasa SMA mengingat usianya yang tak lagi muda. Bahkan selama satu tahun terakhir tak ada satupun perusahaan yang sudi menerima dirinya meskipun ia lulusan universitas terbaik. Dengan berlinang air mata Kang Dan I lalu memohon agar Presdir Jaimin mempertimbangkan kembali untuk memecat dirinya dari Kioro. Ketika sedang di rumah Anho bilang Dan Ita perlu khawatir sebab Anho tak akan memecat Dan sampai kontraknya berakhir. Esok harinya semua pekerja di Gioro tampak segan untuk meminta bantuan Kang Dan I terutama Pakun dan Ji Yul. Mereka berdua merasa kemampuan serta pendidikan Kang Dan I jelas-jelas jauh di atas mereka. Tak lama kemudian Ibu Go menegur salah satu pekerja karena beliau masih mencetak buku novel yang masa kontraknya telah habis. Namun pekerja itu bilang bahwa ia telah meminta Kang Dan I untuk mengurus surat pemberitahuan ke tim pemasaran. Dan I yang merasa telah difitnah ia pun memilih untuk mengundurkan diri dari Gioro. mendengar kabar tersebut Eun Ho yang lagi mengajar ia pun langsung buru-buru pergi ke kantor dan memeluk Kang Dan Setelah Dan I berhenti bekerja Eun Ho lalu memberikan kartu ATM miliknya kepada Dan I dan menyuruhnya untuk membeli apapun yang Dan I mau Bahkan Eun Ho sampai mengambil cuti hanya untuk menemani Kang Dan I di rumah seharian Sementara itu Song Hai Rinta sengaja menemukan potongan novel karya Kang Byung Jun dari tong sampah di rumah nya So Jun Namun dengan cepat So Jun langsung membereskan potongan kertas tersebut Di sisi lain Ibu Go memberikan Kang Dan I sebuah tawaran pekerjaan Ibu Go menyuruh Dan I untuk bekerja di sebuah perusahaan penerbit kecil dan harus bertahan di sana selama satu tahun Jika Dan I mampu bertahan maka bukan tak mungkin Ibu Go akan merekrut Kang Dan I untuk kembali kegyoru Tentu saja Kang Dan I dengan senang hati menerima tawaran tersebut Akan tetapi ternyata perusahaan tersebut dipimpin oleh dua orang manusia aneh yang super duper pelit bahkan pegawai di sana gajinya masih ditunggak selama tiga bulan sedangkan di kantor gyoru para pekerja mulai merasa kesulitan tanpa hadirnya Kang Dan I selain banyak membantu pekerjaan sosok Kang Dan I yang cerdas dan juga periang mampu membuat orang lain lebih bersemangat Song Hai Rin lalu bertanya tentang kabar Kang Dan I kepada Eun Ho setelah cerita panjang lebar Eun Ho pun tak sengaja bilang bahwa selama ini Kang Dan I memang tinggal di rumahnya suatu hari Ji Yul mendapat kiriman paket di kantor lantas ia langsung melaporkan isi paket itu kepada Song Hai Rin yang mana paket tersebut berisi cerita novel pahlawan karya Kang Byung Jun yang dulu belum sempat dirilis di waktu yang sama Dan I menemukan sebuah buku diari milik Kang Byung Jun di kamar loteng rumahnya Eun Ho ternyata Kang Byung Jun bukanlah ayahnya Eun Ho melainkan seorang guru tulis Eun Ho yang menderita Alzheimer atau pikun setiap hari Eun Ho selalu merawat beliau dengan tulus hingga pada suatu hari Kang Byung Jun meminta Eun Ho untuk menjadi putra angkatnya sang penulis juga menyuruh Eun Ho untuk merahasiakan perihal penyakitnya beliau dari publik Kang Byung Jun hanya ingin dikenang sebagai penulis novel legendaris bukan sebagai seorang pria tua pikun yang hidupnya menyedihkan Setelah membaca diari tersebut Kang dan I pun menyadari bahwa betapa begitu beratnya beban Eun Ho yang selama ini telah berjuang untuk merawat Kang Byung Jun seorang diri serta tetap menjaga janjinya untuk merahasiakan kondisi beliau dari siapapun Beberapa saat kemudian Song Hairin mengadukan kiriman naskah novel pahlawan kepada Eun Ho yang yang mana si pengirim novel tersebut menyebut dirinya dengan nama Pak Jang Hun Eun Ho lalu menghubungi si pengirim paket tersebut namun ternyata pria yang mengaku Pak Jang Hun itu adalah Ji Sojun entah apa maksud dan tujuan Sojun melakukan hal itu namun yang pasti ia sangat tertarik dengan kasus pensiunnya Kang Byung Jun yang mendadak dan juga sangat misterius esok harinya semua orang di Gyoru kaget karena Kang Dan I berhasil memenangkan lomba ide terbaik Sang presdir yang bingung dikarenakan Kang Dan I telah berhenti kerja maka ia mencoba meminta saran kepada Ibu Go Ibu Go lalu bilang bahwa perusahaan bisa merekrut kembali Kang Dan I dengan kebijakan khusus dimana hal itu tak akan menyalahi aturan yang sudah berlaku di Gyoru Sementara Sementara itu Kang Dan I sedang teringat dan merindukan suasana kerja di kantor Gyoru Selain pemiliknya yang super pelit Kang Dan I juga merasa bosan dan gak betah bekerja di perusahaan yang sekarang Hingga pada akhirnya ia pun membulatkan tekad untuk menggunurkan diri dari pekerjaannya Di perjalanan pulang Dan I ta sengaja bertemu dengan Presdir Jaemin Ya rupanya Sang Presdir langsung mengajak Dan I untuk kembali bekerja di Gyoru Mendengar penawaran tersebut tentu saja Kang Dhani merasa begitu bergembira dan dengan senang hati Kang Dhani pun langsung menerimanya Malam harinya Song Hairin baru ingat bahwa ia pernah membaca beberapa potongan kata novel pahlawan di rumah nya Ji Sojun yang sama persis dengan naskah novel dalam paket misterius Pak Jang Hun kemarin Hairin lalu pergi ke rumahnya Eunho melihat Song Hairin datang tentu saja Kang Dhani panik namun Eunho bilang dan Ita perlu khawatir sebab Song Hairin udah tahu kalau mereka berdua tinggal bersama Tanpa basa-basi Song Hairin pun langsung menjelaskan dimana ia pernah membaca naskah novel pahlawan di rumahnya Ji Sojun Song Hairin sangat yakin bahwa sebenarnya pengirim yang mengatas namakan Pak Jang Hun itu adalah Ji Sojun Setelah itu Eunho langsung menghubungi Ji Sojun dan memintanya untuk bertemu besok siang Esok karinya Eunho langsung to the point dan menuduh Ji Sojun adalah pengirim paket novel pahlawan yang telah mengatas namakan Pak Jang Hun Tak hanya itu Eunho juga memberitahu Sojun rahasia dibalik novel berjudul Malam Biru 23 April karya Kang Byung Jun yang begitu populer yang mana 23 April tersebut adalah tanggal lahirnya Ji Sojun Eunho juga memberikan beberapa berkas dan selembar catatan tangan dari sang penulis yang mana beliau menuliskan bahwa putranya pernah mendatangi dirinya ya rupanya Eunho telah menyadari kenapa Sojun sangat tertarik dengan berita Kang Byung Jun karena ternyata Ji Sojun adalah putra asli dari sang penulis tersebut setelah membaca tulisan tangan sang ayah Ji Sojun lalu menangis dan mengingat kembali kenangan lamanya ketika dulu Sojun meminta bantuan kepada sang ayah untuk membantu biaya pengobatan ibunya yang saat itu sedang sakit di Inyong 아들 지 서준 절대 잊으면 안 돼 Beberapa hari kemudian Kang dan I pun resmi kembali bekerja di Gioru Kedatangannya tentu langsung disambut dengan meriah oleh semua orang Dan I juga tampak tak keberatan untuk memaafkan si pekerja yang pernah mempitnah dirinya beberapa waktu lalu Suatu hari Eun Ho mendapat kabar buruk dimana kondisi Kang Byung Jun benar-benar gawat Eun Ho lalu mengajak Ji So Jun untuk menemui sang ayah Namun sayangnya takdir berkata lain Karena ketika mereka berdua tiba Kang Byung Jun dinyatakan telah meninggal dunia Usai sang ayah telah beristirahat dengan tenang Ji So Jun lantas mengucapkan terima kasih Karena selama ini Eun Ho telah merawat ayahnya dengan sangat baik Hari demi hari hubungan Song Haerin dan juga Ji So Jun perlahan mulai dekat Bahkan So Jun mengajak Haerin untuk makan malam dan berkencan dengannya Sementara itu Kang Dhani sedang mencari tempat tinggal baru Karena tak lama lagi Jehi putrinya akan kembali pulang ke Korea Namun tiba-tiba Eun Ho membatalkannya Dan bilang ia sama sekali gak masalah Harus tinggal bertiga dengan Jehi di rumahnya Eun Ho Karena penjualan buku terbitan Gyoru terus laku keras di pasaran Maka Presidir Jaemin mentraktir seluruh pekerjanya Untuk pesta makan dan juga minum Setelah pesta selesai Eun Ho tanpa segan Menunjukkan hubungannya dengan Kang Dhani Kepada semua orang Dan film pun selesai Terima kasih